Kita harus menghafal bukan hanya dialog kita, tapi dialog lawan main juga. Pemotetan jadi modelnya karung beras merah ya, nangis. Sampai jilpa pemaju ke depan kayak alien. Nah, dekan nyapu di film KCB. KCB dulu nyapu. Terima kasih telah menonton. Hari ini saya dan keluarga besar pesantara Tafis Mas Kulokot lagi bahagia banget. Kami baru kesel-selat Tarawih. Dari materi pada malam hari ini adalah Sekalidi, insya Allah. Assalamualaikum, makasih. Kamu cekan suku banget sih. Jadi beliau ngasih materi satu jam setengah ya. Kamu gak beras ya, kamu ngomong sepanjang itu ya. Tanya-jawabnya panjang. Ya, dan saya cukup takjub sama Odi ya, kenapa. Karena Odi itu punya daya ingat yang sangat luar biasa. Jadi tadi itu banyak cerita-cerita bagaimana prosok syuting atau bagaimana... Belasan, itu kan cerita-belasan tahun lalu ya. Waktu kita syuting film KCB dan kata-kata lainnya lah. Tapi beliau masih ingat. Sebentar sih udah banyak lupanya gitu. Jadi Odi pun termasuk orang yang punya ingatan yang luar biasa. Termasuk baca skenario ya. Gak tau aku ceritanya gimana. Maksudnya baca skenario di lokasi syuting. Dia cepat menghafal dan ingatnya lama gitu. Kalau saya cepat lupa. Maksudnya kadang kita tuh dialognya tiga lembar, cuman berdua. Dialognya panjang-panjang gitu kan. Ada disiplin aktor itu, yaitu kita harus menghafal bukan hanya dialog kita. Tapi dialog lawan main juga. Jadi saya dialog Oki pun saya hafal. Jadi Oki misalnya lupa, loncat, saya ingetin gitu. Itu effort banget sih temen-temen. Cuman kita tuh orang yang gak pengalaman dunia per film-an ya. Tiba-tiba kita dikasih peran utama dan bukan main-main sutradaranya juga. Luar biasa. Kita tuh harus, kalau bisa one take oke gitu. Lebih baik, kalau tim berkali-kali terus tinggal one take. Gak boleh banyak salah. Terus skenario tuh harus titik koma, semua kata harus persis seperti di skenario. Gak boleh kita ngarang-ngarang. Yang dimana skenario itu berlembar-lembar. Tapi dia aku rasain, keluar dari KCB, aku jadi sangat mudah untuk berakting di skenario lain. Karena mereka skenario pendek-pendek. Jadi di KCB tuh dialog panjang-panjang gitu kan. Kadang Ana sama Azam ceritanya lagi debat gitu. Suami istri tapi harus nyampein ayat maupun hadis. Jadi kita acting sambil menjaga emosinya. Ya gak gitu kan ya. Tapi sambil nyampein ayatnya, arabnya, latinnya, sama artinya, hadisnya juga. Dan sutradara kita, Pak Meri Oman, Senegal Tengah Pemakun. Amin, amin. Itu gak pernah mau kalau kita berhenti datengah dan salah, kemudian lanjut. Gak mau. Biasanya beliau akan pulang dari awal. Supaya emosinya gak khusus. Dan itu banyak pemain-pemain yang bukan dari pemain KCB itu ngerasa frustasi di situ. kaget gitu kan, pemain-pemain senior pun masuk di judul kita kaget, karena harus plek dengan skenario ya biasa kan kalau misalnya aktris memainkan satu karakter, yang penting intinya aja sama gitu benang merahnya doang diambil misalnya pemain lainnya tapi kalau kita bener-bener semua huruf harus sama dengan skenario itu, wah itu didikan yang luar biasa Di, nah aku sekarang mau tanya sama kamu, kamu kamu buat kasus shooting tuh aku tuh sebel banget, tapi ini sebelnya beneran sebel ya ini sebel, bener-bener sebel dan marah dan kesel gitu karena, waktu itu orangnya jahil banget ya Allah, sangat jahil luar biasa sementara kan kita shooting tuh, kita butuh fokus, kita ngapalin skenario yang berat shootingnya juga, eh, lumayan berat lah kan kalau shootingnya ke pagi sampai subuh dan dia itu iseng banget orangnya, ini mungkin orang yang gak pernah tau ya cerita di balik layar kamu, nyesengin aku apa aja, coba kasus, kayaknya lebih, lebih dahsyat daripada aku iya, tadi Yoki sempet cerita juga iya, tadi saya cerita ke jamaah ke santri-santri jadi waktu itu shooting, ceritanya di rumah azam ya, rumah yang azamana kamu tau motivasi jahilin orang, kenapa sih di? iseng aja karena kita itu shooting kan selesai subuh, capek sebenernya kerjaan artis itu ya, kamu main sinetron itu tingkat stressnya tinggi banget karena hampir 24 jam di lokasi shooting aku pake koyo cabai udah gak berasa lagi kalau dikerok tuh dihitung tau, bukan ya Allah, bener-bener iya, selesai azam subuh, om akbar, om akbar, baru break terus kita shooting lagi jam 12, jam 1 siang, shooting lagi itu selama 7 bulan Sabtu, minggu gak ada libur waktu itu kita kan jadi, kadang kita ada keperluan pribadi juga acara keluarga atau apa jadi gak bisa gitu kan dan ini filmnya atau sinetronnya bukan sinetron biasa gitu sinetron berat ya iya, berat tapi rating 1 terus waktu itu rating 1 kita tuh berhenti sinetronnya bukan karena ratingnya gak bagus tapi memang penulisnya sama sutradaranya bilang cerita itu ada awal, ada akhir padahal stesennya, PH-nya mintanya terus, kalau perlu 200 gitu jadi itu dia, jadi kalau saya mau oke iseng-iseng dan dia isengnya bukan cuman saya ya tapi sementara videonya oke dulu, enggak isengin medak, ya Allah kamu aku ingat, apa yang kamu lakukan sama meda kamu ingat gak? apa tuh? ada jadi meda itu kan dia lagi sakit ceritanya di atas tempat itu iya aku ingat gak kamu ngapain kayaknya dia pakai sesuatu di ini kayaknya si odi itu dia diup dari seluruh yang satu di ini yaudah kayak gitu lah jadi dia bukan, dia bukan isengnya dia jahat sebenernya ya apa, keterlaluan sih sebenernya meda nangis enggak enggak ya? enggak, kaget aja apa nih ya tayo yaudah terus kamu apa kamu? karena waktu itu usia kita muda-muda banget 19 tahun, 20 tahun memang masa euforia masa main-main ya masa main-main gitu kan kita juga orangnya fun-fun juga semuanya maksudnya happy-happy, seneng-seneng semuanya masih muda banget dan kita langsung masuk ke dunia industri iya, dan kita memerankan karakter usianya 10 tahun lebih tua di atas kita usianya kita sekarang ya iya gitu kan jadi kita sebenernya anak muda banget masih muda banget waktu itu jadi iseng-iseng jahil-jahil itu masih Oki itu waktu itu yang kejadian itu yang kayak jangkrik atau walang sangit kan syutingnya di Ciawi walang sangit oh dia tuh ngelempar sesuatu kayak belalang, kayak belalang nangkep kan kamu tau gak itu segede ini di? iya kamu lempar, masuk ke jilbab saya lempar, kata Oki masuk ke jilbabnya padahal kamu tau gak jadi cerita itu jadi kan kita lagi syuting malem-malem ingat banget di daerah Ciawi kita syuting dan dialognya juga cukup ya namanya KCB itu selalu berada di dalamnya iya karena di dalamnya ada ayat, ada hadis dan sebagainya terus ya udah udah tengah malem dia ngelempar hewan ke belalang belalang terus selama saya dialog saya ngerasa aku tuh ngerasa ada yang gerak-gerak kan Di? itu katanya padahal saya liatnya kayaknya udah keluar tuh belalang masih ada kata dia udah masuk iya gak tau sampe ke kepala kan terus akhirnya udah selesai acting udah selesai masuk ke kamar dan dia memang ada di dalam itu dia di dalam jilbab dia udah di atas kepala dia itu sebuah kejahatannya terus kamu jahat sama dia pernah bikin nangis kamu kamu sih pemotretan pemotretan kita di Kemang di studio Kemang kamu jahat sih? ada kamu jahat sama aku bukan gitu kan ceritanya kamu ini awal-awal jadi pemain KCB diet yang lain makan nasi putih dia udah nasi merah gitu kan seledekin terus terus mau pemotretan mau pemotretan jadi modelnya karung beras merah ya nangis dia nangis serius nangis jahat aja ya Allah terus habis itu kru-kru nya gitu kan ya IO IO yang kita hire bingung oki nangis kamu tau gak setelah itu aku udah gak makan nasi merah lagi iya kan ngerasa wih so artis banget sih makan nasi merah saya redekin gitu nangisnya iya segitulah dia dan kayaknya kamu gak ngerasa bersalah ya yang lain cuek-cuek banget masih makan nasi putih cuaknya dia udah nasi merah aja aku tau gak sih di jadi gini ya kalo kita tuh main sinetron kita tuh di kamera itu keliatan lebih gendut kan di lambat nambah lima kilo lambat nambah lima kilo keliatannya jadi kalo kita udah badannya naik sedikit itu biasanya ditegur sama kantor di iya betul oke terutama aku ditegur sama kantor sampai jilpapel maju ke depan kayak alien adegan nyapu di film kcp kcp nyapu syutingnya magelang jilpapel maju banget untuk nutupin pipinya jadi kayak alien kayak film ufo adegannya gini jilpapel maju jadi kita itu kalo lagi masih lem walaupun kita cuman baru naik satu kilo dua kilo tiga kilo kita tuh udah dapet teguran dari kantor iya suruh nimbang badan juga suruh nimbang gitu karena kalo di tv itu keliatan banget gitu ini kayak odi ini sekarang kamu gak tau kamu masih lakuin iya nambah masih masih main web tv udah jadi bapak-bapak gini masih kan tadi aku sampein karena kita punya diferensiasi kita aktor berdakwah jadi masih di calling oke udah jadi mama oke kan ya udah gitu ya jadi itulah yang terjadi di belakang layar tahun yang lalu X-Files lah ini X-Files iya bener cerita belakang layar bad the scene gitu jadi gak pernah diceritain selama iya tapi gak ada masalah kita cerita seperti itu emang ya itulah kcb bagian dari keluarga iya iya tapi hari ini kita masih seru banget terus komunikasi dengan grup ya kita punya whatsapp grup grup kcb kayak bayangin kan kalo kita men senatron atau kita kerja kalo udah selesai pekerjaan, yaudah kita berbaik masing-masing kan ah kan juga beberapa kali men senatron yaudah udah dubar aja jadi gak ada hubungan namun kcb itu walaupun sudah 12 tahun lalu sampai hari ini kita masih terus berhubung iya udah kayak keluarga udah gak sama jadi kalo mungkin sesama artis lain ya hari becandain gitu bisa tersinggung ga gitu kan Tapi ketika kita bekerja, kita profesional, kita wantik terus, wantik oke, gak nyusahin kru, gak nyusahin suradara, itu beneran, bercanda boleh, tapi ketika kerja serius kita. Betul, kita tuh bahkan ya di KCB itu kita gak bisa, kan biasanya kebiasaan para pemain ini, apalagi kalau kenyataan yang ini skenario dikasih baru baca di set ya. Lokasi, ya, kita nyampe, masih anget kadang, masih anget, masih, maksudnya, dulu kan masih cetak ya, masih di print kan, dari fotokopian masih anget. Tapi kalau KCB, khususnya kita tuh, kalau aku pribadi itu mustahil banget kalau baca di set ya, kan gak mungkin banget, bacanya harus berjam-jam sebelumnya, karena kita harus ngaparin banyak banget di set. Nah, salah satunya sutradara kita sering nantangin, ada dialog tiga lembar, oke, butuh berapa menit, gitu kan, 15 menit, oh deh berapa, 10 menit, aman pak ini pak, nego kita berantem, yaudah 19 menit, apalin. Udah 15 menit, ditungguin sutradara, tungguin kru, lampu, daset semua, udah 15 menit, ayo, take yuk, bentar pak, bentar pak, belum hoki, udah ditarik, sama Astrada tuh, skenario, yaudah, 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 coba, yaudah, coba, take, take, gitu kan. Ya, saya nginget memang gitu kan, sampai memang dialognya panjang gitu kan, saya sampai ngingetin dialog Oki, iya, 3 lembar cuma 2 orang, bayangin 3 lembar cuma 2 orang, harus persis, panjang-panjang, terutama saya banyak ayatnya, banyak hadisnya, terus nyampein, terus ngingetin Oki, dan lain-lain, nah, itu dia kelebihan KCB, gitu kan, kita serius banget, gitu kan, yaudahlah gitu ya teman-teman sekalian, daripada kita ngobrol terlalu panjang, tapi intinya kalian udah dapet lah ya, cerita di belakang layar, dan, insya Allah ada KCB 3, insya Allah, apa jadi, pertanyaan kita dari zaman dahulu kala, tapi udah ada novel ya, gitu kan, ya kita doakan, harapan kamu apa nih, harapan kamu ke depannya, ya sama, sebenernya, saya sama Oki punya harapan yang sama, ketika kita berbicara core-nya dari film, ya itu kita berharap, ada next generasi dari kita, aktor-aktris yang islami, memang bener dakwah, di depan dan belakang layar juga dakwah, itu harapan nih, karena, kita udah gak di masa ego, dari dulu juga gak di masa ego, kita berharap ada penerusnya, ada tokat estafet yang dilanjutkan, saya berharap ada tuh, the next generasinya, Azam, Ana, Oki, Holiday, itu next yang bener-bener dakwah, itu ada, dan, maksudnya gini, di belakang layarnya bisa dakwah, punya kemampuan, agamanya bagus lah, gitu kan, acting-nya juga bagus, keren gak sih? ada yang agamanya bagus, ketika acting, kurang, gitu kan, dan, Alhamdulillah, KCB itu, saya mau Ki, termasuk yang dapet piala, jadi, bukan hanya kita jadi artis, gitu kan, tapi kita berprestasi di karir kita, gitu loh, maksudnya, gitu kan, memang serius kita, belajar acting, belajar ini, perform-nya itu, memang serius, itu harapan kita, jadi, ada aktor-aktris yang memang berdakwah, belakang layar, depan layarnya juga bagus, acting-nya bagus, dan berprestasi dapet piala. dan, kita berharap ada film, seperti, yang menerima di Kacinta Bertasbi, yang bahkan sampai belasan tahun kemudian, orang-orang masih ingat, bisa itu, dan, Masterpiece lah, Masterpiece. Masterpiece lah, KCB itu gak hanya mengubah penonton, KCB itu mengubah kami, para pemain-pemain ini, ya kan? Iya, sama, gitu. Bilannya, hidup kami ini berdampak banget dari film KCB, ya, sampai sekarang, berkah lah ya, barokah, panjang. Kita mengucapin makasih kepada guru-guru kami, ya, pada Kang Abi, semuanya, saudara-dara, keluarga besar, Pak Dhani, semuanya, gitu. Oke, makasih di dalam klub ini, teman-teman, komen aja di bawah, mau ngobrolin soal apa lagi. Ya, thank you. Terima kasih, ya, thank you, oke, Assalamualaikum. Terima kasih, ya, thank you.